Halo guys, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Alu Serta Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas alur cerita dan huwa series dari film Soulland untuk part terbarunya ya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode kali ini, General Gilong yang sok jagoan memimpin pasukannya untuk maju ke gerbang Jialing dan menyerang kekasaran Wuhun. Namun di dalam pimpinannya, strateginya gagal total. Dan membuat para pasukan kekasaran Tiando terluka parah karena banyak jebakan di depan gerbang Jialing. Para pasukan Tiando juga terkena racun yang sangat mematikan. Karena situasi semakin buruk, Tang San dan kakek Yang Wudi pun pergi untuk melihatnya. Di sana, General Gilong meminta pasukannya untuk mundur kembali. Namun semua itu sudah terlambat. Mereka diserang habis-habisan oleh setel lebah dari kekasaran Wuhun. Helena dan Si Yu pun ikut membantu menyerang. Mereka menggabungkan kekuatannya dengan teknik penyatuan Mafia Sol, yaitu Pesona Iblis. Untuk menyerang pasukan Tiando. Dan membuat pasukan Tiando kewalahan. Di sana, Tang San tahu kalau ada yang tidak beres dengan pasukannya yang tiba-tiba tidak bertenaga. Seketika kakek Yang Wudi tahu kalau para pasukannya terkena racun warna-warni. Dan racun tersebut adalah racun terlarang klan penghancuran. Dan racun itu dari 10 jenis obat tidak beracun. Sebelum menambahkan jenis obat terakhir, racun tidak akan kambuh. Sedangkan begitu target menyentuh jenis obat terakhir, maka racun akan langsung bereaksi. Tang San merasa aneh kenapa racun klan kehancuran milik kakek Yang Wudi ada di tangan kekasaran Wuhun. Kakek Yang Wudi menjelaskan kalau adik kembaranya, yaitu Yang Wushuang, hilang dalam perang sengit. Dan dia adalah satu-satunya orang yang bisa membuat racun warna-warni di klan kehancuran selain dirinya. Jika disantara klan kehancuran memilih mati daripada berhianan. Tidak disangka, Wushuang malahan memilih bersuju dan menyerah kepada Wushu. Lalu Tang San melihat kalau Helena dan Siu sedang menyerang pasukan kekasaran tirau dengan teknik pesonanya. Jadi, Tang San langsung mengkonternya dengan teknik cahaya ungunya agar pasukan tidak semakin parah. Namun Helena dan Siu masih bisa menahan serangan Tang San. Jadi, Tang San pun menyerang kembali dengan teknik cahaya ungu dan disertai cahaya dewa. Dan membuat Helena terpental dan terluka. Seketika Daolo Lebah pun membantu Helena dan langsung menyerang ke arah Tang San dengan teknik jiwa kenamnya. Yaitu duri racun 10.000 lebah. Akan tetapi, bagi Tang San serangan racun Daolo Lebah tidak terpengaruh sama sekali. Daolo Lebah pun terkejut kenapa Tang San bisa menahan begitu mudah teknik racunnya. Kakeyang Wudi berkata kepada Daolo Lebah di mana saudaranya yaitu Wushuang. Daolo Lebah mengatakan kalau Wushuang memang sangat keras kepala. Demi mencegah resep pembuatan racun warna-warni tidak tersebar, dia bunuh diri dengan menggigit lidahnya. Seketika, Kakeyang Wudi pun shock mendengar kembarannya telah mati bunuh diri. Namun, Baby Dong mempunyai cara untuk membuka mulutnya. Meski dia ingin mati, tapi pada akhirnya tetap menjadi pengkhianat. Yang Wudi pun sangat marah, namun Tang San meminta Yang Wudi untuk jangan terpancing. Karena Daolo Kumbang sedang menjebaknya di sana. Tang San tahu kalau sekretar lebah yang telah meracuni para pasukan Tiando melalui bahan makanannya. Meski pertahanannya sangat kuat, tapi memang sulit menyadari lebah yang ada di sekitar. Daolo Lebah pun terkejut kalau Tang San begitu teliti. Dan membuat Baby Dong bersikeras untuk membunuhnya. Tang San juga meminta kepada Kakeyang Wudi untuk jangan bertindak ke gabah. Dan lebih baik mengobati pasukannya yang banyak terkena racun. Dia juga meminta pasukan sekretangnya untuk menghentikan pengejaran. Tang San meminta Aola Pertahanan untuk memperbaiki bangunan. Aola Kekuatan Waspada dan Bepatroli. Sedangkan Aola Kelincahan dan Aola Obat mengobati pasukan yang terluka. Jadi Daolo Lebah juga memerintahkan semua pasukannya untuk mundur ke gerbang Jialing. Dan menyudahi peperangan untuk sementara. Beberapa waktu kemudian Kakeyang Wudi mengobati pasukannya yang terkena racun. Dan ia juga memastikan kepada Tang San kalau ia bisa membuat obat penawar racun tersebut. Tang San meminta Kakeyang Wudi untuk istirahat terlebih dahulu karena terluka saat berperang. Namun Kakeyang Wudi menjelaskan kalau ia hanya luka luar. Tidak seperti Daolo tombak ular yang terluka organ dalamnya. Yang terkena tombak penghancur jiwanya. Tang San tahu kalau Daolo tombak ular terluka parah. Dan Daolo beruang iblis juga telah mati oleh teknik jiwa Bibidong sendiri. Sedangkan macan tutul hantu, ikan landak yang hebat juga sudah kelelahan dalam perangnya. Bibidong juga sudah terluka parah oleh Trisula Dewa Lautnya. Dan saatnya Tang San harus mengambil kembali Trisula Dewa Lautnya yang tertinggal di Gerbang Jialing. Tang San pun ingin mendiskusikan dengan Guru Tase sebelum mengambil kembali Trisula Dewa Lautnya. Tak selama-lama Tang San pun pergi ke Gerbang Jialing untuk mengambil kembali senjatanya dengan arahan Guru Tase. Tang San menggunakan pinamit kosmiknya untuk menghilang. Ia pun sudah sampai di Gerbang Jialing. Lalu Tang San menggunakan keputusan jiwanya untuk mengetahui dimana senjata Trisula Dewa Lautnya. Dan Tang San harus mengambil risiko untuk menerobos ke Gerbang Jialing. Tang San tahu kalau Bibidong sengaja memancingnya untuk masuk ke dalam Gerbang Jialing. Dan ia akan memulai semua itu dengan caranya sendiri. Tang San juga tahu kalau di sekitar senjata Trisula Dewa Lautnya pasti ada beberapa petarung hebat yang menjaganya. Asalkan Tang San memakai cakar penangkap naga dan enam mantra sektor Tang. Maka cukup akan menyimpan kembali Trisula Dewa Lautnya. Namun di saat Tang San akan mengambilnya Bibidong tahu kebenaran Tang San di sana. Lalu Tang San pun diserang oleh para pasukan Bibidong. Tang San tahu kalau Bibidong sedang menyerang kekuatan pikiran Dalomacan yaitu Tuobaiksi. Tidak hanya itu Bibidong juga menyerap nyawanya. Dan kemungkinan besar Usuang juga dikendalikan oleh Bibidong melalui menyerang pikirannya. Sekta pedang angin pun membuat formasi untuk menyerang Tang San. Tang San harus bisa mengambil Trisula Dewa Lautnya sebelum formasi tersebut dibentuk. Namun Bibidong langsung menyerang Tang San dengan kekuatan pikirannya yaitu dunia sejati. Tang San tidak tinggal diam, ia langsung menggunakan cahaya ungu dewanya. Lalu Tang San terhubung dalam dunia pikiran Bibidong. Di sana Tang San juga tidak bisa menggunakan teknik jiwa. Tang San tahu kalau Bibidong akan langsung menghancurkan kekuatannya di sana. Seketika Tang San pun terluka oleh serangan laba-laba iblis Bibidong. Di saat Tang San kewalahan, ia pun menggunakan medan Dewa Pembunuhnya. Bibidong tahu kalau kekuatan pikiran Tang San sangat kuat. Ia pun terkejut di saat Tang San mengumpulkan kekuatannya di kedua matanya. Tang San juga menggunakan iblis Asura dari mata ungu iblisnya. Seketika Tang San pun menjadi iblis Asura raksasa dan langsung menekan Bibidong dan membuat Bibidong terluka parah oleh serangan Tang San. Lalu Tang San langsung mengambil senjata Dewanya di sana. Di sisi lain, guru tak setahu kalau Tang San menggabungkan dan mengembangkan kekuatan matanya dengan cahaya Dewa Laut dan menciptakan teknik yang baru. Ia sangat senang karena Tang San menghadapi musuh yang lebih kuat tapi bisa menerobos serangannya. Lalu Tang San pun berhasil keluar dari gerbang Jialing. Tim Akademis Rek pun datang untuk menolongnya. Mereka pun membentuk formasi martial sol dan membuat para pasukan kekaisaran wuhun tidak bisa berbuat apa-apa. Para daulah juga tidak mau bertindak ke gabah. Tang San dan timnya pun memilih kembali ke kem kekaisaran Tiandau. Sesampainya di sana, Tang San kehabisan kekuatan jiwanya dan membuatnya tidak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian, Kaisar Swebeng mengadakan rapat. Ia menjelaskan kalau Jender Gilong sudah ceroboh dan harus dihukum. Namun, mengganti Jendral saat berperang adalah hal terlarang. Dan Kaisar Swebeng mengizinkan menebus kesalahan dengan jasanya. Di sana, Tuan Ning Feng Ji juga mengatakan kalau pasukannya mendominasi saat berperang. Bi Bi Dong juga sudah terluka parah. Dan itu adalah kesempatan bagus untuk menyerang kota. Namun, yang begitu merugikan adalah busur silang Zuge, pasukan sekte Tang tidak berfungsi dengan baik. Dan itu semua harus memikirkan cara untuk menyerang kota. Tak selang berapa lama, ada tamu yang berkunjung di sana. Ia pun memberi hormat kepada Sang Kaisar. Lalu, Kaisar bertanya siapa dirinya. Ia pun mengatakan kalau dirinya adalah murid tidak berguna dari sekte Naga Petir Biru. Seketika Guru Ta Se pun terkejut karena yang datang adalah keponakannya sendiri, yaitu Tian Xin. Ia pun menceritakan di saat kerajaan Naga Petir Birunya diserang oleh Kekaisaran Wuhun. Ia kebetulan sedang keluar dan berlatih bersama Tian Heng. Di saat ia kembali ke sekte, ia baru menyadari semua keluarga sudah habis, tidak tersisa. Guru Ta Se pun sangat sedih mendengarnya. Ia menceritakan selama ini ia bersembunyi di kota Martial Sol bersama Tian Heng. Namun ia mendapatkan kabar kalau Kekaisaran Wuhun diam-diam mengutus pasukan elit menuju gerbang Jialing. Dan pasukan elit itu bernama Pasukan Malaikat. Dan semuanya adalah orang kuat di atas Master Jiwa Suci. Guru Ta Se pun sangat terkejut karena mereka menggerakkan Pasukan Malaikat. Dan Pasukan Malaikat itu adalah sebuah kekuatan misterius Kekaisaran Wuhun. Dan mereka ahli perang di udara. Lalu di saat Kekaisaran Wuhun kalah dari Pulau Dewa Laut, yang maju membantu mereka adalah Pasukan Malaikat. Mereka mengandalkan kemampuan perubahan formasi. Dalam tujuh menara suci dibuat kewalahan. Lalu Tuan Ning Fengzi menjelaskan kalau Kekaisaran Wuhun mengutus pasukan Malaikat menuju gerbang Jialing. Dan mereka pasti berencana untuk berperang di udara. Di saat itu juga Tiang Sim berpamitan dan akan pergi kembali. Namun Guru Ta Se tidak memperbolehkannya karena di kota Martial Sol sangat berbahaya. Seketika Tiang Sim pun berpamitan dan langsung menghilang. Guru Ta Se langsung keluar untuk mencarinya. Namun ia tidak bisa menemukannya. Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih.